Halo ketemu lagi di blog saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hadapan saya ini ada mobil Honda Jazz warna chauffeur yang bakal saya garap inilah kondisi realnya sebelum di catukok bemper belakang pecah-pecah dan pudar dari ujung sebelah kanan sampai ke ujung sebelah kiri dan untuk bagian bagasinya titik-titik sepertinya bekas kena bentur plus pudar sama seperti bemper warnanya sudah lapuk kayaknya mungkin ini efek terlalu lama sering kejemur sambil menyaksikan videonya mohon maaf agar kami terus bersemangat mengunggah video-video yang terbaru silahkan dibantu di subscribe agar kami terus bersemangat mengunggah video-video yang terbaru nah sekarang kita maju ke bagian sebelah kiri sepakur yang di atas ban atau pender di atas ban yang persisnya ini di bawah tanki penyok dan sama warnanya sudah pudar plus ada titik-titik seperti kena bekas kena bentur dan banyak lem-leman kayaknya mungkin dulunya pernah dipasang stiker sekarang maju ke depannya untuk di bagian pintu nomor 2 handle-nya sama kayaknya bekas lem stiker yang kurang bersih ke depan sedikit dikat handle penyok sepertinya bekas kena tabrak motor kena setang bagian serangnya di bagian bawahnya persis di stiker ada bacaan GS Racing penyok ke gelombang ke depan sedikit ke pintu nomor 2 di bawah lis penyok sepertinya bekas kena besi atau mungkin ini kena bus step motor udah akan menyaksikan sampai selesai agar anda dapat mengetahui bagaimana cara kami mengerjakan semoga bermanfaat dan terhibur selamat menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati diketok dulu agar nanti pas penempulan, dempul tidak terlalu tebal dengan cara didorong dari dalam dan diketok dari luar, perhatikan tangan kanan saya yang dorong dari dalam dan tangan kiri saya ngetok dari luar agar tidak bejendol-bejendol untuk lamanya pengerjaan dari awal pengetokan sampai akhir pengecatan untuk bagasi bumper belakang fender belakang di atas ban atau sparkboard belakang di atas ban dan plus pintu belakang nomor 2 plus pintu depan nomor 1 yang bagian bawahnya kurang lebih sekitar 5 atau 6 jam dari awal pengetokan selamat menikmati 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 Yang berbahagia tadi awal pengerjaan yang pertama-tama pengerjaan pengetokan setelah diketok lalu dihamplas dan selanjutnya akan mengerjakan pengerjaan pendempulan agar bekas ketokan-ketokannya tertutup dengan dempul. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!